Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel youtube GG The Adventure Dan thank you very much buat teman-teman GG The Adventure Yang udah hadir lagi di kesempatan kali ini Dimana pada kesempatan kali ini saya akan unpacking dan juga review Salah satu kiriman dari toko yang ada di marketplace Dan ini adalah meja Meja yang bisa digunakan untuk kegiatan kita camping Ya kalau hiking mungkin enggak ya Bawanya aja berat tadi Burson saya bawanya aja sangat berat sekali Ini bisa digunakan untuk kegiatan camping, glamping Atau juga kegiatan outdoor yang ada di sekitar kita Atau juga bisa digunakan untuk kegiatan indoor Seperti apakah meja lipat yang bisa kita gunakan untuk kegiatan camping dan glamping Ya disini ada mereknya Rino ya Rino White Rino White Wow Berat sekali ya Biasanya kalau yang kecil dia ada gantungan Oh ini ada Ini dia ada ya Ada gantungan Atau tarikan Bisa dijing-jing dan ini lumayan Lumayan berat sekali Wow amazing Berarti kalau ditaruh di mobil Ini memakan tempat juga Tapi kalau dari bahan dia hampir sama dengan yang meja lipat dua kali ya Yang panjangnya yang untuk berempat gitu ya Oh Ya Oke Di dalam sini ada kursi Oh lumayan berat Di dalamnya sini ada kursi ya Kita cantaukan yang bagian sini ya Ciku ininya kita kencangkan juga Ya Dan ini bahannya Bahan aluminium yang lumayan menurut saya ya Sesuai dengan harganya ya Waktu ini sudah mulai ada karatan di bagian besi-besinya Nah disini sudah kelihatan agak karatan sedikit Di bagian besinya Tapi di aluminiumnya dia masih bagus Nah ini besinya sudah ada karatan Berarti besinya yang karatan yang aluminiumnya dia enggak Jadi kan Bismillahirrahmanirrahim Dia diangkat begini Agak lepas sedikit dari Amuniumnya Dari tripodnya Dia ditarik begini agak kenur Ya Ini jadinya seperti ini Lumayan juga ya Lumayan enak Cuman kursinya ini agak goyang Emang kursi yang murmer lah Murah meriah Tapi kalau mejanya menurut saya Dari meja, kursi dan semua ya Sesuai dengan harga yang dibeli Dimana di harga pasangan marketplace Ini berkisar antara 750 ribu Ya 700 ribuan lah Dimana di marketplace ini Satu set ini Seharga 700 ribu sampai dengan 1 juta rupiah Dan itu beda toko ya Beda kualitas mungkin Juga beda toko mungkin Beda bahan Tapi kalau saya lihat-lihat secara keseluruhan Hampir sama bahannya Dari beberapa marketplace Dan ini kursinya Kursi standar Cocok ya buat anak Kalau dewasa ya Seusia saya Ini cocok Tapi kalau yang beratnya 80 kg Kayaknya ini bisa cepat copot Atau Patah ya Ini adalah untuk kursinya sendiri Dari kursinya ini bahannya Bahannya sih bagus Bahan kayaknya dia bagus Dikelihatan ya Bahan kayaknya dia bagus Nah Kemudian dia ada Bawahnya ada karetnya Ada karetnya Empat Lalu bisa didepat seperti ini Nah yang mengkhawatirkan Adalah Cantolan ini Baut antara ini Jadi memang khawatir itu Kalau yang duduknya berat Nah ini ada plastik disini Tukunya pastinya ini Pecah Apalagi kalau termakan usia Nah dia akan pecah Kemudian dia akan Oyak dan jebol Biasanya akan jebol seperti itu Ya Disini Lumayan bagus kursinya Menurut saya Ada list hitam Lalu warnanya orange Besi biasa Yang kita biasa jumpai Di Rumah Rumah tangga ya Besi Besi Standar yang enteng Dan ringan Secara keseluruhan Ini kursinya bisa Teman-teman GGD Adventure Lihat Penampakannya adalah Seperti ini Kemudian untuk mejanya Mejanya dia Triplek Triplek Warna coklat Dan disini Agak kelemahannya adalah ini Dia kalau ditarik Dia kenur seperti ini Tapi Dimana saya pernah punya Yang dua lipat ini Di hal seperti ini Tetap aja aman Awet Berapa kali camping Saya pakai awet Ya Kemudian Untuk kualitas baut-bautnya Dia lumayan Tarikannya dia Juga lumayan jalan Ya Kemudian dia ini Sebenarnya kursi bisa ditinggikan ya Kursinya bisa ditinggikan Bisa ditinggikan Dan ini aluminiumnya Lumayan Standar kursi ini Ya Sekarang kita akan coba tinggikan Sejauh manakah Dia bisa ditinggikan Ini tinggal ditarik aja Antara ini dengan ini Dia ada cantolannya Bunyi klak Bunyi klak Dia ada cantolannya Ini cantolannya Oke Dia bisa setelan satu Di bawah sini Setelan dua Di bawah sini Kanan kiri sama Cantolannya yang dipakai adalah Cantolannya yang pertama Gimana Cantolannya yang pertama Tingginya ya Seatinggi ini Jadi pas gitu ya Cuma kita agak bungkuk sedikit Dengan kursi ini Tapi pas banget Kalau buat ngobrol Kalau agak tinggi lagi Dia berarti segini ya Tapi ini cocok buat makan Dan sebagainya Atau kumpul Keluarga disini juga bisa Seperti itu di taman Kita coba ini Naikkan ke yang paling Bawah Tekannya dua-duanya Terus tarik Sekarang posisi duduknya Ini pas seperti ini Ini paling tinggi Posisi paling tinggi Jadi dia agak Jadi bungkuk begini Kalau menurut saya Kalau dengan kursi yang seperti ini Lebih enak posisi yang tadi Seperti ini Ya Jadi Agak bungkuk sedikit Atau ini agak naik sedikit ya Pas Kalau dengan kursi ini Jadi lebih enak posisi yang tadi Baik secara keseluruhan Meja ini Menurut saya Dengan harga yang Berkisar antara 700 sampai dengan 1 juta rupiah Itu Sangat worth it lah Atau sangat wajar Dan sangat Pas Sesuai dengan harga Hanya Kalau di market yang Indonesia Ini gak semua toko jual Banyaknya itu yang jual Yang meja dua ya Yang meja dua lipat dua Kalau ini meja lipat tiga Baik teman-teman Gigi D'Adventure Demikianlah Sedikit unpacking Dan juga review Meja Untuk Kegiatan camping Atau juga outdoor Teman-teman Gigi D'Adventure Di luar dan di lapangan Atau juga bersama Dengan keluarga Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jangan lupa like Share dan subscribe Jangan lupa selalu enjoy Dan selalu bahagia Untuk ini buat yang Hobi camping Hiking dan gramping Selalu Jaga keluarga kita Masing-masing Ketika aktivitas outdoor Namun Tetap kita Nikmati Alam yang indah ini Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gigi D'Adventure Ya sekarang kita akan coba Bongkar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton